bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng abang di channelnya tukang loncok apa kabar para subscriber tukang loncok semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan dan keberkahan dunia dan akhirat amin amin ya rabbal alamin buat yang baru nemu channel ini atau baru mampir di channelnya tukang loncok silahkan di subscribe terlebih dahulu buat yang sudah subscribe terima kasih banyak semoga semakin banyak rezekinya di video kali ini seperti biasa abang akan membahas satu buah burung perkutut yang baru saja kita dapat pikat bagi pecinta burung perkutut pasti sudah paham atau mengetahui apa itu katurangan pada perkutut banyak keunikan yang terdapat pada burung perkutut mitos burung perkutut juga menjadi sebuah bahasan yang menarik karena perkutut katurangan lokal memiliki beberapa keistimewaan ada yang terdapat pada bulunya ada juga yang pada kakinya ada juga yang pada matanya pokoknya banyak sekali jenis-jenis burung perkutut katurangan yang dipercaya bagi sebagian orang oke di video kali ini disini kita akan memberikan atau mengasih tau kalian ini perkutut yang kita dapat pikat ini adalah setelah kita cek ini adalah perkutut yang memiliki ekor 14 dan juga memiliki katurangan kalung kemben memiliki katurangan kalung kemben atau kalung usus perkutut ekor 14 yang disebut atau biasa dijadikan burung kesayangan karena memiliki katurangan yang disebut sabdo jati memiliki katurangan yang disebut sabdo jati perkutut ini yaitu memiliki 14 helai bulu ekor ya mungkin disebutnya itu ekor gitu ya memiliki ekor 14 oke perkutut katurangan sabdo jati diakini dapat mendatangkan ketenangan batin bagi pemiliknya sebetulnya dalam perkutut atau katurangan perkutut tidak ada sabdo jati karena memang pada umumnya burung perkutut memiliki ekor yang berjumlah 14 jadi bila menemuinya emang ada gitu yang ekor 14 tetapi biasanya itu pada perkutut yang ternak seperti itu ya atau yang bangkok untuk perkutut yang lokal alam itu atau hasil pikat kita sendiri di kebun atau di kuburan gitu itu sangat jarang ditemui kita biasanya piket itu menemukan itu perkutut yang ekor 13 jadi kita ini dapat yang ekornya 14 jadi bisa dibilang sabdo jati ya memiliki katurangan maksudnya lebih dari 1 pada 1 ekor burung perkutut lokal seperti halnya burung yang baru kita dapat pikat ini ini kita pikat atau kita temui setelah kita dapatkan dan kita cek ini memiliki ekor 14 atau sabdo jati dan juga lehernya kalung kemben atau kalung usus jadi ada beberapa lurik bulu yang menyambung pada lehernya tidak semua tetapi sebagian jadi ekor perkutut yang jumlahnya 14 bisa diartikan dari angka 1 sebagai esak sebagai simbol keberadaan Tuhan yang Maha Esa yaitu Allah subhanahu wa ta'ala cuma ada 1 jadi dan sedangkan untuk angka 4 itu disimbolkan atau berlambang kehidupan dan kematian makhluk hidup mewakili 4 arah mata angin atau disebut kiblat papat limu pancer jadi itulah kenapa disebut sabdo jati memiliki ekor 14 yang diartikan 1 sebagai esak sebagai simbol keberadaan Tuhan yang Maha Esa cuma ada 1 dan 4 itu sebagai kehidupan dan kematian makhluk hidup mewakili 4 arah mata angin atau disebut kiblat papat limu pancer oke dan ini kita bahas lagi katurangan yang dimiliki oleh burung perkutut yang kita dapat atau kita pikat sedangkan ini kalung ususnya atau kalung kemban dinilai baik untuk menambah karisma dan untuk kerezekian sehingga orang yang memelihara jenis perkutut ini akan disukai banyak orang dan mudah dalam mencari rezeki luriknya yang menyambung pada bagian temboloknya merupakan simbol harapan agar orang yang memeliharanya selalu rezekinya menyambung tidak akan putus itulah katurangan kalung usus atau kalung kemban yang bagus dipelihara untuk kerezekian tetapi kita juga harus ingat kita harus selalu berusaha berdoa dan juga bekerja keras supaya hasilnya menjadi maksimal oke inilah burung perkutut hasil kita pikat yaitu mempunyai ekor 14 atau sabdo jati dan juga kalung usus atau kalung kemban oke bila kalian menemuinya bila kalian suka dengan katurangan kalung kemban atau sabdo jati ekor 14 silahkan dibeli atau dipelihara bila menemuinya karena memiliki keistimewaan yaitu untuk kerezekian dan juga untuk ketentangan hati kalau sabdo jati terima kasih banyak yang sudah nonton videonya sampai akhir terima kasih banyak yang sudah subscribe di channel Tukang Lonco semoga semakin banyak rezakinya amin amin ya rabbal alamin oke cukup sekian dulu nanti kita sambung-sambung lagi di video berikutnya jadi jangan lupa di subscribe semoga kita semua selalu diberi kesehatan keselamatan dan keberkahan dunia dan akhirat amin amin ya rabbal alamin cukup sekian dulu pertemuan kita di video kali ini sampai jumpa di video berikutnya see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu